Pemerintah mengklaim kenaikan harga LPG 12 kg tidak akan berpengarut besar terhadap laju inflasi. Walaupun besaran kenaikannya tidak direvisi dari Rp3.959.000 menjadi Rp1.000 per tapu. Menurut Menteri Keuangan, Hatip Basri penggunaan gas LPG relatif kecil, yakni hanya 17% dibandingkan dengan konsumen LPG 3 kg yang mencapai 83%. Karena itu Hatip memprediksi dampaknya terhadap inflasi hanya sekitar 0,13%. Namun pemerintah tetap fokus pada dampak lainnya karena berpengaruh juga pada LPG 3 kg. Efek inflasinya 0,13. Kalau tadi naiknya berapa? Rp1.000. Rp1.000 itu berarti tadinya naiknya berapa? Rp4.000 berarti seperempat, ya berarti efek inflasinya jauh lebih rendah dari 0,13%. Sehingga kalau kenaikan harga sih nggak ada pengaruhnya apalagi kalau betul. Kalau betul langkahnya segitu ya, kalau naiknya Rp1.000.